halo halo hai hai sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung mandarawa weh untap intip untap intip nge-sub Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat rawa jumpa lagi di channel saya channel Bos burung mandarawa nasabat rawa seperti biasa kita akan bahas putaran burung rawa nasabat rawa tahukah anda dengan burung yang cantik yang satu ini ya benar sekali burung ini sering disebut sebagai burung ganggang bayam timur burung ganggang bayam timur adalah benti bahasa latin himatopus lecotep halus adalah spesies burung dari keluarga Retoverdeidae dari genus hematopus burung ini ini merupakan jenis burung pemakan infetri beratang kecil yang memiliki habitat di rawa payau rawa tawar danau dangkal tepi sungai setawah penting kebur tetap tambah garam yang pastinya burung ini sangat sekali menyukai dengan air hidupnya diletan terendah yaitu di rawa-rawa wow ternyata burung ini sangat cantik dan esotik ya dari warnanya pun sudah kelihatan bagus nah sahabat rawa ada pun ciri-ciri dari burung ganggang bayam timur adalah burung ganggang bayam timur memiliki tubuh berukuran sangat panjang sekitar 30 cm sampai dengan 37 cm dengan warna hitam dan putih nakis sangat panjang berwarna merah jambu atau pink berkepala dan tubuh putih sayap tengkuk dan lehernya belakangnya berwarna hitam dan dia sering menjetit-jetitkan ekornya di saat dia berenang atau bermain di sekitaran rawa di cetaran rendah yaitu dekat yang berair burung muda berkepala abu-abu bunggung agak kecoklatan iris merah jambu barung hitam kaki merah jambu biasa hidup berpasangan atau berkelompok kecil nah sahabat rawa burung ini sering hidup berkelompok jadi jika anda ingin melihatnya burung ini sering sekali kita jumpai yaitu di atas rawa-rawa dia hidup sangat berkelompok nah sahabat rawa untuk anak burung dari ganggang bayam timur sendiri memiliki warna yaitu kecoklatan dengan abu-abu dengan jitik-jitik putih dan hitam untuk anaknya sendiri sulit sekali dilihat dikarenakan warnanya itu mirip dengan tanah dan serasa rumput yang telah mati nah sahabat rawa ada pun sarang dari burung ganggang bayam timur sendiri yaitu sarang dari tumpukan serasa di atas tumpukan lumpur atau semang yang telah mati telur berwarna hijau muda agak merah jumlah telur 3-4 butir berkembang biak di bulan mai sampai dengan bulan agustus nah sahabat rawa burung ini sangat banyak sekali di alamnya ya dan burung ini termasuk burung yang migrasi atau yang suka pindah-pindah burung ini cenderung tidak terlalu takut dengan manusia dibandingkan dengan burung mandar biru atau mandar rawa burung ini lebih berani dengan manusia dan burung ini pun bisa dipelihara dan mudah sekali untuk dijinakan nah sahabat rawa walaupun burung ini banyak di alamnya alangkah baiknya kita selalu menjaga alam kita agar alam kita selalu tetap terpestari dan selalu tetap terjaga agar kelana cucu kita masih bisa melihat burung ganggang bayam timur ini ada pun habitat dan penyebaran burung ganggang bayam timur ini yaitu di dataran Australia Selandia Baru Sumatera Kalimantan Jawa Nusa Tenggara Sulawesi serta Maluku dan juga Papua nah sahabat rawa ternyata di Indonesia sangat banyak sekali untuk pesebaran burung ini ya nah sahabat rawa seperti yang anda lihat inilah mereka caranya bertelur sangat mirip sekali dengan tanah dan jika kita susah melihat dan susah sekali membedakannya ini ada pun anakannya yang masih remaja memiliki warna yang kecoklatan abu-abu dengan pintu putih dan hitam burung ini sangat suka sekali dengan air jadi dia mencari makannya yaitu di dataran air atau di pinggir kali burung ini sangat cantik dan esotik dengan memiliki warna kehitaman dan kecoklatan nah sahabat rawa jika anda ingin memelihara burung ini alangkah baiknya anda menyiapkan kandang yang berukuran besar atau sedang dikenakan burung ini sangat suka sekali dengan air dan jangan lupa pula sediakan kolam dan juga airnya untuk dia mandi dan berenang-renang nah sahabat rawa jika anda melihara burung ini burung ini bisa sudah bisa makan purayam jadi burung ini sebenarnya sangat mudah sekali untuk makanannya biasanya di alaminya dia memakan henpet ribata kecil, belalang, jangkrik, setak, ikan kecil, dan gulma kecil lainnya nah bagi sahabat rawa yang penasaran dengan anak burung ganggang bayam timur ini atau burungnya sendiri anda bisa mencek video saya di sebelumnya sangat banyak sekali burung ganggang bayam timur ini nah bagi sahabat rawa yuk yang belum like dan subscribe video ini yuk mari kita bantu admin dengan cara di klik like, subscribe, komen, serta share serta aktifkan pola notifikasi loncengnya agar sahabat rawa tidak ketinggalan video-video berikutnya dan membantu admin agar admin semakin berkarya dan selalu memberikan informasi yang edukatif tentang seputaran burung-burung rawa terima kasih, salam resali dan salam pencinta burung rawa sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan sahabat rawa semuanya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax